Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno Jadi guys, belakangan ini tuh lagi rame ya masalah roasting dari kedua brand ini Yang dimana kedua brand ini saling merosting ya guys ya Jadi ini memicu peperangan nih dari kedua brand ini So, di video kali ini kita bakal coba ngebahas apa sih yang terjadi sebenarnya Jadi di video kali ini kita bakal coba kupas ya guys ya Dan untuk temen-temen yang bingung sebenarnya apa yang terjadi dari kedua brand ini hingga saling merosting So, daripada kelamaan langsung aja ya kita mulai videonya Let's go! Jadi awalnya ada sebuah foto yang memperlihatkan spesifikasi dari Poco M3 ini Yang di upload melalui akun Poco underscore ID ya guys ya Yang dimana itu adalah akun resmi dari Poco Indonesia Nah, disitu Poco M3 di compare dengan HP entry level lain Yang kalau misalnya kita lihat spesifikasinya itu nggak asing ya guys ya di telinga kita Sebenarnya postingan ini tuh sama aja seperti compare HP pada umumnya ya guys ya Disini menjelaskan spesifikasi kedua HP tersebut Tapi kalau misalnya kalian lihat ya spesifikasi yang di compare oleh Poco M3 ini mengarah ke HP brand sebelah Yaitu Infinix seri Hot 10S Lalu setelah beberapa hari kemudian nih guys Setelah postingan HP Poco M3 di compare dengan HP brand sebelah Disini muncul akun Infinix.id yang memposting sebuah HP Infinix Hot 10S Di compare dengan HP entry level lainnya Disitu tulisannya adalah katanya jawarah Hmm, kalau misalnya kalian ingat jargon dari kata jawarah ini dari brand mana ya guys ya Mungkin kalian udah pada tau ya guys ya Awalnya saya kira postingan tersebut itu mengarah ke HP Poco M3 Yaitu yang dimana postingan sebelumnya itu memperbandingkan antara Poco M3 dengan Infinix Hot 10S ya guys ya Tapi nyatanya setelah saya baca lebih detail untuk masalah spesifikasinya Ini adalah Redmi 9T Karena disitu ada tulisan quad camera Yang dimana quad camera dengan HP entry level adalah si Redmi 9T ya guys ya Disini agak sedikit membingungkan Padahal yang ngerosting duluan kan adalah Poco M3 Tapi yang kena imbasnya adalah Redmi 9T Agak sedikit kena tumbal ya si Redmi 9T Padahal Redmi 9T gak ikut campur guys Nah setelah postingan tersebut Fotonya langsung viral Disini untuk sekarang Di tanggal 3 di bulan 6 Pas video ini dibuat Udah ada 25.000 lag Jadi fotonya ini cukup booming ya guys ya Dan cukup viral Nah setelah itu banyak banget komenan negatif Yang mengatasnamakan katanya jawarah Abis itu disini ada akun Poco underscore ID lagi Yang komen di postingan di akun Instagramnya Infinix.id Disini komen katanya Masa hari gini layarnya gak full SD plus Ngaku-ngaku jawara Siapa nih Min? Nah disini perosting handal angkat suara ya Masalah postingan tersebut Nah setelah itu banyak banget komentar Yang ada di komentarnya si Poco underscore ID ini Untuk postingan di Infinix.id Lalu setelah postingan di akun Instagramnya Ada salah satu orang yang komen di postingan tersebut Dan mengetek Mas Alvin nih Dan langsung di reply oleh Mas Alvin Di komentar itu langsung ya guys ya Nah kata Mas Alvin seperti ini Saya biasanya tidak berkomentar langsung Tentang orang lain Tetapi ini sangat buruk Dan menyesatkan Jika mereka merujuk ke Redmi 9T kami Tidak tahu mengapa mereka menempatkan spesifikasi yang salah Disini kalian emang bisa lihat sendiri ya Untuk spesifikasi yang dijelaskan Alias yang di compare langsung dengan Infinix Hot 10s Melawan Redmi 9T disini Untuk resolusi layarnya salah untuk penyebutannya Disini mungkin designer dari Infinix Agak sedikit ngantuk ya untuk penyebutan spesifikasinya Dari Redmi 9T Disini langsung dikecam abis oleh Mas Alvin ya guys ya Nah setelah itu Mas Alvin memperbaiki spesifikasinya Dari postingan tersebut ya guys ya Disini untuk spesifikasinya dijelaskan Bahwa Redmi 9T menggunakan layar Full HD Plus Dengan pabrikasi 11nm Pake Snapdragon 662 Stereo speaker USB 2.1 Abis itu LPDDR4X Kamera 48MP Real quad camera ya guys ya Abis itu disini ada 18W first charging ya guys ya Abis itu kata-kata terakhirnya Mas Alvin mengucapkan Ini curang dan menyesatkan Dan ada 0 tempat untuk pemasangan curang Seperti itu di industri ini Kami di Xiaomi Menyambut setiap persaingan sehat Yang meningkatkan manfaat pengguna Tetapi tidak akan mentoleransikan kecurangan apapun Menyesatkan konsumen Kami berhak mengadukan ini ke kementerian Untuk iklan yang menyesatkan Oke Jadi mungkin ini Mas Alvin Bakalan memperpanjang masalah ini ya guys ya Oke jadi setelah melihat balasan dari Mas Alvin Saya mikir panjang Waduh Ini gimana nasibnya Infinix Kalau misalkan dibawa ke pengadilan gimana ya Padahal awalnya mungkin bercanda kali guys ya Tapi kalau misalkan dibawa serius kan Serem juga ya guys ya Yang terakhir kita masuk kesimpulan Oke untuk kesimpulannya sendiri Kedua HP ini Redmi 9T dan Infinix Hot 10s itu Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Dan pastinya juga kegunaannya itu juga masing-masing Ada yang lebih mementingkan performa Desain, kamera, layar, dan lain-lain Jadi kedua HP itu memiliki spesifikasi dan kegunaannya masing-masing Jadinya kita nggak bisa ngeklaim bahwa kedua brand tersebut jelek Ataupun kedua produk tersebut juga jelek ya guys ya Tapi intinya pada dasarnya kedua HP itu bagus banget ya guys ya Untuk masalah performanya kencang Untuk masalah kameranya juga bagus Dan untuk daya tahannya juga bagus Ya sebelumnya kedua HP itu juga udah sempet saya review kok Dan saya merasa puas banget Dari masalah performanya, baterainya, kameranya Dari kedua HP tersebut Tapi awalnya mungkin hal kayak gini Cuman sindir-sindiran biasa aja guys ya Dari mulai ngerosting satu Sampai ngerosting yang lain Ya ini hal yang wajar lah Kayak ibarat kata Samsung dan Apple aja Disini kedua brand tersebut Sama-sama bagus kok Entah dari Infinix maupun dari Xiaomi guys ya Oke guys mungkin cukup sekian aja video mengenai pembahasan Apa yang terjadi dari kedua brand ini ya guys ya Nah kalau misalnya kalian punya pendapat lainnya Bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya guys ya Kurang lebihnya mohon maaf jika kesentai video ini Terima kasih temen-temen sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di AdSandapintekno Jika temen-temen pengennya ataupun pengen DM kita Chandra pamit And see you next time in the video Goodbye, dadah Happy next day Hadah kesian-kesian Redmi 9T Padahal gak ngapa-ngapain loh Malah kena roasting sama Infinix